Seorang korban banjir lahar dingin Gunung Marapi di Agam, Sumatera Barat dibawa ke rumah sakit karena kondisinya menurun di sisi lain. Mencarian terhadap tiga korban banjir yang hilang kembali dilanjutkan. Inilah bintang Pratama, remaja 16 tahun, salah satu korban banjir lahar dingin Gunung Marapi di Agam, Sumatera Barat. Bintang hanyut terseret derasnya arus banjir sejauh 2 km pada Sabtu malam lalu usai rapat di sebuah masjid. Akibatnya bintang menderita luka gores di sekujur tubuhnya. Ketika air besar itu, motornya ditinggalkan dan dia berusaha menyelamakan diri, mencari tempat yang tinggi. Dan ketika tidak berapa-berapa lama, tempat itu roboh, tempat dia berdiri itu. Jadi dia terbawa hanyut sejauh 2 km. Setelah 2 hari dirawat di rumah sakit, Bintang terpaksa kembali dibawa ke RSUD Dr. Ahmad Muhtar Bukit Tinggi. Kondisi bintang menurun dan mengeluh sakit kepala tak tertahankan. Musibah banjir lahar dingin Gunung Marapi menewaskan 20 orang warga di Kabupaten Agam. Tiga korban yang berasal dari kecamatan Sungai Puah dan kecamatan Canduang belum ditemukan. Dan pencarian kembali dilakukan mulai selasa pagi. Dari Agam Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, AINews melaporkan.